Memasuki hari ke-18 kampanye pada Jumat 15 Desember 2023 ketika Capres masih terus melakukan safari politik ke berbagai daerah di Indonesia. Lantas apa saja kegiatan mereka selama kampanye? Dikutip dari Kompas.com, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya di Bekasi dan Jakarta. Anies menghadiri diskusi bersama dengan kelompok disabilitas sejakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi di Bekasi. Sedangkan calon wakil presiden nomor urut 1 Mohamed Iskandar diketahui tengah melaksanakan ibadah umrah. Sementara itu Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto masih bekerja dan belum mengambil cuti. Prabowo Subianto dikabarkan hanya akan berkegiatan menghadiri rakernas Partai Kerinderasi yang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Acara tersebut digelar di JIE Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Kemudian soal kegiatan Gibran dikabarkan akan ke wilayah Kalimantan namun belum terkonfirmasi. Sementara itu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berada di Kerawang, Jawa Barat pada hari ini. Lalu untuk Capres Ganjar yakni Mahfud MD dijadwalkan akan berdialog dengan ajangan sewilayah periangan di Ponpes Al-Quran, Ciamis, Jawa Barat. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.